halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel bukan petani milenial pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video terkait proses panen jagung jenis enka perkasa yang telah berumur 112 hari sudah cukup untuk dilakukan pemanenan walaupun belum sepenuhnya kering tapi tidak terlalu tinggi juga kadar air bijinya bagaimana proses panennya ikuti terus video ini gimana kabarnya rekan-rekan petani di seluruh Indonesia masih semangat untuk bertani pada kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk melihat aktivitas panen jagung di areal saya dengan luasan 0,25 hektare proses panen disini biasanya dilakukan dengan sistem borong terutama untuk luasan 0,25 seperti biaya borongnya adalah sekitar 550 ribu untuk jumlah satu tim panen biasanya 5-7 orang tergantung timnya ya karena semakin banyak juga akan berpengaruh ke jumlah bagi hasil bagi hasil tenaga kerjanya juga karena aktivitas panen ini dilakukan di bulan suci ramadhan biasanya pekerja panen akan memulai aktivitasnya panen setelah salat subuh untuk menghindari panasnya terik matahari karena beberapa pekerja alhamdulillah ini masih berpuasa juga nah untuk jagung yang sudah dipetik akan langsung dikumpulkan ke dalam karung agar supaya jika proses pemetikan selesai dilakukan buah jagung yang akan diangkut ke tempat dimana nantinya akan dikumpulkan menjadi satu di titik tertentu sebelum dilakukan penghilingan pada periode penanaman jagung kali ini yaitu saya menggunakan jenis bibit NK perkasa ini alhamdulillah kondisinya relatif cukup besar-besar buahnya dan seragam ya untuk aktivitas panen ini sendiri terdiri dari 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dimana semuanya bertugas memetik buah mengumpulkan baru kemudian nanti jika sudah selesai proses pemetikan dan pengumpulan buah jagung ini 5 orang laki-laki ini akan bertugas memanggul dan membawa buah jagung yang sudah dikumpulkan ke dalam karung ke tempat yang telah ditetapkan ada pun ini karung yang sudah penuh ya berisi jagung yang sudah dipetik tinggal menunggu selesai proses pemetikan kemudian baru diangkut memang di periode tanam ini ini merupakan periode paling buruk sih terkait harga jagung ya selama saya tanam jagung harga jagung menyentuh harga terendah sepanjang 3 tahun ini disini saja pada saat saya panen per kilogramnya hanya 2700 di lampung tengah khususnya di daerah seperti banyak ya dimana tahun lalu di periode yang sama yaitu pada saat musim penghujan pada saat saya panen di bulan Maret itu harganya masih di 3800 per kilogramnya itu kadar air panen ya masih cukup basah ini ada tanaman jagung yang terserang busuk batang kondisi buahnya rusak kita tidak panen guna untuk menghindari kualitas jagung kita menurun kita sebagai petani ya hanya bisa menerima ya kita gak mungkin kapok kemudian tidak tanam jagung lagi itu gak mungkin karena ini sudah jadi resiko petani ya jadi ya ya semoga kedepannya lebih baik lah harganya harganya kompetitif seperti itu demikian tadi adalah video singkat terkait proses panen jagung NK perkasa umur 112 hari di lokasi saya semoga kedepan harga jagung lebih kompetitif dan lebih baik serta produktivitasnya makin meningkat dan mampu mencejahterakan petani terima kasih telah menonton video ini sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update video seputar budidaya tanaman padi, jagung, dan singkong sekian dari saya jaya terus petani Indonesia terima kasih causes terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!